Dan masih bersama saya, Kris Santi, di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa petugas bayi besar pengawas obat dan makanan atau BP POM berhasil menemukan makanan takjil yang diduga mengandung zat formalin. Hasil tersebut dari pemeriksaan yang dilakukan kepada para penjual takjil yang kerap kali marak setiap tahunnya. Dari hasil pemeriksaan laboratorium keliling Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung di kawasan Taman Endok Sumedang, Jawa Barat pada kemarin sore. Salah satu makanan yang dijajakan pedagang diduga mengandung formalin. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, Igusti Ngurah Bagusku Sumadewa mengemukakan. Dari hasil temuan tersebut BP POM, Bandung akan melakukan tindakan dan penelitian terhadap makanan tersebut. Ini melakukan intensifikasi pengawasan pangan selama dua bulan. Jadi dua minggu sebelum Ramadan, sampai nanti akan berakhir dua minggu setelah hari raya. Namanya intensifikasi, artinya mengintensifkan pengawasan. Karena apa? Karena risikonya memang bertambah ya, dengan kebutuhan masyarakat yang begitu besar. Oleh karenanya, sekali lagi, ini salah satu sebetulnya kegiatan yang kami lakukan yang menyasar tajil atau jajanan berbuka puasa. Sekretaris Daerah Sumedang Herman Suryatman mengatakan, Dengan adanya temuan tersebut, pemerintah akan memberikan edukasi kepada pedagang bagaimana memproduksi makanan yang baik. Kegiatan pemantauan makanan tersebut dilakukan secara intensif sejak dua minggu sebelum puasa hingga dua minggu setelah lebaran. Di Keguntara, Bandung TV.